Assalamualaikum Hai semua Di videoku kali ini Aku akan berbagi resep ide jualan takjil buka puasa Yaitu kolak biji salak Mau tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama-tama siapkan ubinya Disini aku pakai ubi kuning ya Yang sebelumnya sudah aku kupas Dan sudah dicuci bersih Selanjutnya kita potong kecil-kecil Biar nanti pas dikukusnya cepat matang Setelah selesai Ini siap kita kukus ya Jangan lupa panaskan panci kukusannya terlebih dahulu Setelah panci kukusannya sudah panas Selanjutnya kita kukus ubinya Kurang lebih selama 15 menit Atau sampai matang ya Setelah ubinya sudah matang Selanjutnya ini siap kita haluskan ya Dengan cara pakai ulekan seperti ini Setelah halus Kurang lebih jadinya seperti ini ya Selanjutnya disini aku tambahkan Tengah sendok teh garam Dan 13 sendok makan Pupung tabi oka atau aci Yang kita masukkan secara bertahap ya Selanjutnya kita aduk Selanjutnya biar gampang untuk menguleninya Aku menguleninya pakai tangan ya Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih terlebih dahulu Selanjutnya kita tambahkan lagi Sisa tepung tabi oka Buat teman-teman yang baru gabung ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe gratis Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya juga Biar kalian tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya Dan biar channel aku juga lebih berkembang lagi ya Setelah seperti ini Selanjutnya aku menambahkan Warna makanan ya Warna kuning Setelah itu kita uleni lagi Sampai semuanya tercampur Kurang lebih seperti ini ya Selanjutnya ini shape kita bentuk Untuk cara membentuknya Ambil sedikit adonan Untuk besar kecilnya disesuaikan saja ya Dengan selera Setelah itu kita tekan-tekan seperti ini Dan kita bulatkan Kurang lebih seperti ini ya Lakukan semua prosesnya Sampai selesai Setelah selesai Kurang lebih Jadinya sebanyak ini ya Ini shape kita rebus Jangan lupa Siapkan panci Dan didihkan air Cukupnya Selanjutnya Setelah airnya sudah mendidih Kita masukkan Ubi yang sudah kita bentuk tadi ya Setelah ubinya sudah masuk semua Selanjutnya Kita aduk-aduk seperti ini ya Tapi pelan-pelan saja Soalnya Biar ubinya Tidak menempel Satu sama lain Kita rebus Sampai mengapung Atau sampai matang ya Setelah mengapung Dan sudah matang Selanjutnya Kita aduk sebentar Lalu setelah itu Matikan api Dan kita angkat ya Setelah selesai Selanjutnya Kita buat Buah gulanya ya Sebelumnya Disini sudah aku didihkan air Kurang lebih Sebanyak 500 ml ya Setelah itu Kita masukkan Gulanya Selanjutnya Kita tambahkan 2 lembar Dalam pandan Selanjutnya Aku tambahkan juga Setengah sendok teh garam Dan 2 sendok makan Gula pasir Selanjutnya Kita aduk Dan kita masak Sampai airnya mendidih ya Setelah airnya sudah mendidih Selanjutnya Kita masukkan Ubi yang sudah kita rebus Tadi ya Setelah itu Kita aduk sebentar Sampai si Ubinya tidak menempel Satu sama lain Dan kita masak Sampai mendidih ya Setelah sudah mendidih Selanjutnya Kita aduk sebentar Dan disini Sudah aku siapkan Larutan tepung maizena Yang aku campur Dengan air secukupnya ya Untuk tepung maizena Aku tambahkan 1 sendok makan Setelah itu Ini kita aduk Sampai semuanya tercampur Setelah selesai Jangan lupa matikan api Dan kita tunggu Sampai adem ya Selanjutnya Kita buat Buah santannya Disini aku pakai 300 ml Air Dan aku tambahkan 1 bungkus santan instan ya Selanjutnya Kita tambahkan 1 perapat sendok teh garam Dan 1 lembar Daun pandan Selanjutnya Selanjutnya Ini kita aduk Sampai mendidih ya Biar santannya Nggak pecah Setelah santannya Sudah mendidih Selanjutnya Matikan api Dan kita tunggu Sampai santannya Adem ya Untuk ide jualan Disini sudah Aku siapkan Gelas cup Ukuran 8 ush Selanjutnya Kita isi dengan Kolak biji salaknya Setelah selesai Selanjutnya Kita tambahkan Kuah santannya Untuk isiannya Disesuaikan saja ya Dari 1 cup ini Kalian bisa jual Dengan harga 4 ribu Atau 5 ribu ya Atau bisa disesuaikan Juga dengan Modal Terima kasih Sudah menonton Semoga videonya Bermanfaat Tetap dukung Channel aku terus ya Dengan cara Tonton videonya Sampai selesai Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Selamat mencoba Dan Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.